Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Bagi kaum muslimin, Bulan Rajab dalam sejarah Islam menjadi saksi dari sebuah peristiwa penting yang mencatatkan namanya dalam lembaran kejayaan umat Islam Bulan ini juga menjadi saksi megah dari kemenangan besar umat Islam yakni pembebasan Baitul Magdis di Palestina oleh Sultan Salahuddin Al-Ayubi Pembebasan Baitul Magdis oleh tangan Sultan Salahuddin adalah simbol kebebasan dan kembalinya kemuliaan Islam Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya Sahabat Muslim, Salahuddin Al-Ayubi juga dikenal sebagai Saladin dalam bahasa Barat adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Islam dan pemimpin yang dikenang karena kepemimpinannya yang luar biasa dalam Perang Salib dan upayanya dalam merebut kembali Yerusalem Salahuddin merupakan contoh nyata dari seorang pahlawan Islam yang menggabungkan ketegasan militer dengan etika moral yang tinggi Salahuddin Al-Ayubi lahir pada tahun 1137 Masehi di Tiekrit yang saat itu merupakan bagian dari wilayah kekhalifahan Abasyah Ia berasal dari keluarga yang terkemuka dalam dunia militer dan sejak dini, ia mendapatkan pendidikan yang kuat dalam seni perang, strategi, dan agama Islam Ketika Salahuddin Ayubi lahir, Betul Magdis masih dikuasai tentara Salib setelah mereka memenangkan Perang Salib yang pertama Karirnya sebagai tentara dimulai ketika ditunjuk sebagai wakil dari pamannya Asaduddin Syirkuh untuk menemaninya menuju Mesir Atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas Salahuddin Ayubi kemudian diberi amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir Kemudian, Salahuddin Ayubi naik jabatan menjadi Perdana Menteri Mesir Setelah berkuasa penuh atas Mesir, Salahuddin Ayubi berhasil menyatukan negara-negara Islam Kemudian pada tahun 1174, ia berhasil menguasai Damascus kemudian Aleppo tahun 1185 dan Mosul pada tahun 1186 Selain itu, Salahuddin Ayubi juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Yaman, Tripoli, Surya, dan Maghrib Ia akhirnya juga berhasil merebut Baitul Magdis dalam Perang Salib Peristiwa ini terjadi tepat pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Ketika ingin membebaskan Palestina, Sultan Salahuddin Ayubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar yaitu akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak terkalahkan Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu Beliau memerintahkan setiap muazzin di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Assyariah setiap hari sesaat sebelum azan subuh Sejarah mencatat, pada hari Jumat, 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Pasukan Islam yang dipimpin Salahuddin Al-Ayubi sukses merebut kota Al-Quds dan membebaskan Baitul Magdis Hari dikuasainya kembali Al-Quds merupakan hari yang baik Syahidul Ayam Hari Jumat merupakan hari favorit Sultan Salahuddin untuk memulai pertempuran dan tentu saja ia juga merupakan hari favorit untuk meraih kemenangan Tanggal kemenangan itu juga merupakan tanggal yang bersejarah Ibn Sadat dalam bukunya menulis Sultan menerima penyerahan kota itu pada hari Jumat, 27 Rajab Waktu itu bertepatan dengan tanggal Mikraj Nabi yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karib Derap suara kuda dan gemuruh takbir bersaut-sautan memegikan syukur atas kemenangan yang sudah dinantikan selama 90 tahun itu Sejak Baitul Magdis jatuh ke tangan pasukan Salib Kota Al-Quds atau Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Salib pada tahun 1099 atau 492 Hijriah Ketika kota itu dikuasai pasukan Salib 70 ribu kaum muslimin yang berada di kota itu dibunuh oleh pasukan Salib selama satu minggu lamanya Selama puluhan tahun berikutnya tidak ada satupun kaum muslimin yang berhasil merebut kembali kota Al-Quds dari tangan pasukan Salib Perjuangan panjang untuk membebaskan tempat suci ini sudah dimulai sejak Imaduddin Nuruddin dan baru berhasil di masa Solahuddin Sejak itu Sultan Solahuddin memerintahkan pasukannya untuk membersihkan Baitul Magdis yang semasa pendudukan pasukan Salib digunakan sebagai istana sekaligus pusat komando parang Salib Patung-patung, salib, gambar, dan simbol-simbol kekufuran lainnya ditanggalkan Puluhan babi yang dipelihara di lingkungan Al-Qudsul disingkirkan Untuk pertama kalinya setelah hampir satu abad azan kembali berkumandang dari Masjidil Al-Qudsul Dari tempat dimana Rasulullah SAW mikraj untuk menjemput perintah sholat Pasukan Sultan Salahuddin yang begitu perkasa di medan jihad Luruh dalam keharuan manakala mendengar seruan Hayya ala sholat, hayya ala falat Marilah kita sholat, marilah meraih kemenangan Semua segera membenamkan sujid syukurnya dalam-dalam Termasuk sang panglima yang masih kelelahan akibat staminanya terkuras habis Di detik-detik terakhir menjelang kemenangan Sultan Salahuddin lalu menunjukkan di Muhyiddin bin Zaki Ad-Din Untuk mengimami sholat dan menyampaikan khutbah yang diawali dengan Quran Surat Al-6 ayat 45 Maka orang-orang yang zolim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Di antara isi khutbahnya yang terkenal Wahai segenap manusia, berbahagialah dengan ridha Allah yang merupakan tujuan utama Dia telah memudahkan untuk mengembalikan Al-Aqsa yang sirna Ia adalah tanah air bapak kalian Ibrahim AS dan lokasi Mikraj Muhammad SAW Serta Qiblat pertama kalian Disinilah Rasulullah SAW sholat dengan para malaikat Kalian telah mengembalikan kejayaan kolisya Peristiwa Yarmuk, Khaybar untuk Islam Allah akan membalas jasa dan segala daya upaya yang kalian kerahkan untuk melawan musuh Allah akan menerima darah para syuhadah dan menggantinya dengan surga kelak Sultan Salahuddin Al-Ayubi wafat pada 4 Maret 1993 di Damascus Dengan mewariskan seluruh hartanya Berupa sepotong emas dan 40 keping perak pada orang-orang miskin Di akhir hidupnya diketahui bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayubi hidup dalam keadaan miskin Beliau hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanannya Dan uang senilai 66 dirha Warisan Sultan Salahuddin Al-Ayubi sangat besar dalam sejarah Islam Perjuangannya dalam menghadapi tentara salib telah mengilhami banyak orang muslim Dalam perang melawan penjajah dan penindasan Selain itu, kepemimpinan dan sikap toleransinya telah menjadi contoh bagi banyak pemimpin modern Dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan inklusif Prestasinya juga telah diabadikan dalam budaya populer Termasuk dalam berbagai buku, film, dan karya seni yang menggambarkan kepahlawanannya Nama Sultan Salahuddin Al-Ayubi selalu dihubungkan dengan semangat perlawanan dan perjuangan yang tak kena lelah Sahabat Muslim, demikianlah kisah Salahuddin Al-Ayubi yang menaklukkan Baitul Maqdis pada bulan Rajab Salahuddin Al-Ayubi salah satu palawan Islam yang paling dihormati dalam sejarah Beliau tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang ulung Tetapi juga sebagai palawan yang memiliki integritas moral yang tinggi Perjuangannya dalam menghadapi tentara salib Dan peninggalannya yang besar telah menjadikannya teladan bagi banyak orang Dalam mengabdikan diri pada nilai-nilai agama, keadilan, dan toleransi Salahuddin Al-Ayubi adalah simbol kekuatan dan martabat Islam Yang akan terus diingat oleh generasi-generasi masa depan Sekian video kali ini Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh